Intro Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto mengungkapkan Terdapat 164 pemain judi online yang berasal dari kalangan wartawan Selasa 25 Juni 2024 Hadi menjelaskan dari 164 orang tersebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Menemukan 6.899 transaksi yang terkait judi online Hadi mengklaim Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online Telah mengantongi identitas para pemain judi online se-Indonesia Ia mengatakan hampir di seluruh provinsi terdapat warga yang terpapar judi online Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengatakan Wartawan harus saling mengingatkan jika menemukan rekannya yang bermain judi online Budi menegaskan bahwa pemain judi online tersebut adalah korban Karena mereka terpapar dan akhirnya mengalami kecanduan melakukan aktivitas itu Diberitakan sebelumnya Presiden Jokowi Dodo telah menandatangani keputusan Presiden No. 21 tahun 2024 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring Jumat 14 Juni 2024 Dilansir dari salinan Kepres yang diunggah di laman resmi Sekretariat Negara pada Sabtu 15 Juni 2024 Satgas Pemberantasan Perjudian Daring dibentuk untuk mendukung percepatan Pemberantasan Perjudian Online secara terpadu Pembentukan Satgas ini menjadi wujud upaya pemerintah untuk menghapuskan kegiatan ilegal yang semakin meresahkan tersebut Sebab judi online telah terbukti merugikan pemainnya Bahkan dalam beberapa kasus bisa sampai merenggut nyawa Keluarga atau orang-orang di sekitar pelaku bahkan bisa terdampak dan ikut merugi Saya ingin tegaskan saja apa yang berdasarkan Pak Adi untuk masyarakat ya Terutama ibu-ibu dan bapak-bapak di desa-desa Kalau ada orang pinjam nama atau pinjam nomor kening dengan imbalan Jangan dilayangi harus ditolak itu nama dan rekening itu akan digunakan untuk judi online Oleh yang bersangkutan atau mungkin dijual kepada biak lain Dan ingat bahwa orang yang memfasilitasi judi online itu penjara Jadi ancamannya 6 tahun menurut Undang-Undang IT Pasal 45 Ayat 2 atau Denda 1 Mayat Termasuk tadi itu kalau memberikan kesempatan nama dan perkeningnya dipakai Maka itu termasuk juga pelaku Penyanyi Reza Artamifia, ibunda dari Aliyah Masyait merespon santai tingkah dari calon besanya Lenggogeni Farud Dalam proses lamaran Tarik Halilintar dan Aliyah Masyait Ibunda dari Tarik itu menjadi sorotan netizen Sebab ia kekeh ingin Tarik disebut sebagai haji oleh orang-orang Lantaran sudah pernah ikut dirinya haji ketika usia masih 2 bulan Hal itu langsung ramai hujatan netizen di media sosial Yang menyebut Lenggogeni terlalu gila hormat soal urusan gelar haji Sebagai calon besan Lenggogeni Reza Artamifia justru santai Ia melihat itu sebagai suatu hal yang seru dan lucu Hal itu Reza katakan di kawasan tendian Jakarta Selatan pada selasa 25 Juni Masih berperasaan kebaik Reza Artamifia menyebut bahwa Lenggogeni Farud hanya ingin menunjukkan keakraban di momen tersebut Dua warga kabupaten Jember Inisial AN 32 tahun dan NA 30 tahun meninggal dunia di Tulung Agung Diduga karena mengonsumsi alkohol medis dicampur minuman berenergi Dua orang beralamat di desa Balong Kulon kecamatan Balong Kabupaten Jember diketahui bekerja di tempat penggilingan padi di desa Ngunggahan kecamatan Bandung Menurut Kapolsek Bandung Ibtu Anwari Pada Sabtu 22 Juni pukul 7 malam waktu Indonesia Barat Mereka berniat mabuk-mabukan namun tak menemukan minuman keras Kedua korban lalu berinisiatuh membeli alkohol medis 70% yang biasanya dipakai untuk membersihkan luka Selain membeli alkohol medis ini, mereka juga membeli minuman kuku bima rasa anggur Sebanyak 14 aset minuman berenergi ini dicampur dengan air mineral Lalu ditambahkan alkohol yang setelah mereka beli Racikan ini mereka ditempatkan di dalam teko plastik dan diminum bersama dua rekan lainnya, Rifan dan Rudy Setelah pesta minuman alkohol campur minuman berenergi ini mereka masih beraktifitas seperti biasa Namun pada Senin 24 Juni sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat Nor mengeluh pusing yang sangat parah Rifan membawa Nor dari tempat kosnya di Dusun Kalianyar, Desa Ngunggahan, Kepus Kesmas Besuki Namun karena kondisinya memburuk, Nor dirujuk ke Rumah Sakit Muhammadiyah, Bandung Tak berselang lama, Ahmad juga mengalami gejala pusing hebat pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat Ahmad kemudian menyusul temannya langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah, Bandung Namun meninggal dunia dalam perjalanan Nor masih sempat menjalani perawatan namun kondisinya terus memburuk Ia akhirnya juga meninggal dunia pada selasa 25 Juni 2024 pukul 3 sore waktu Indonesia Barat Polisi lalu melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa kondisi jenazah Ahmad Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban Pihaknya menduga karena keracunan minuman yang dikonsumsi sebelumnya Kini Anwari masih menunggu Rifan dan Rudy yang mengantar jenazah Ahmad ke Jember Keduanya mengaku dalam kondisi sehat karena hanya sedikit minum-minuman oplosan itu Sementara hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan teko bekas tempat racikan alkohol dan minuman berenergi itu Polisi juga menemukan bekas mentahan kedua korban di tempat kosnya Selain itu, ditemukan indikasi upaya menghilangkan barang bukti dengan membakar bekas saset minuman berenergi dan botol alkohol Bekas pembakaran itu ada di samping rumah kos kedua korban Ahmad dan Nor diketahui baru 5 hari bekerja di tempat penggilingan padi dan produsen beras di desa Angunggahan Inilah kabar terbaru kasus tewasnya siswa SMP di kota Padang berinisial AM 13 tahun Yang diduga menjadi korban penganiayaan anggota kepolisian Kasus meninggalnya AM pun terdengar hingga Komisi 3 DPR Republik Indonesia Dikutip dari Tribun News pada Rabu 26 Juni Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Republik Indonesia pun meminta pihak Polda Sumatera Barat Untuk transparan dalam penanganan kasus ini Ia juga menuturkan bahwa apabila Polda Sumatera Barat gegabah dan tertutup dalam penanganan kasus Maka nama baik Polri yang telah dibangun ke Polri akan menjadi taruhannya Ia juga meminta Divisi Propam Polri turut mengambil peran secara maksimal dalam upaya penyelesaian kasus ini Ia pun optimis bahwa pihak kepolisian bisa menuntaskan kasus ini Sementara itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Juga turut mendorong pihak kepolisian untuk transparan dalam menangani kasus kematian AM Dian Sasmita selaku komisioner KPAI menuturkan Pihanya juga tengah berkoordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Padang Serta sejumlah pihak yang terkait dalam kasus ini Ia juga berharap pihak kepolisian bisa mengungkap kasus meninggalnya AM dan menghukum pelaku seberat-beratnya Sebuah turut tangki BBM Pertamina mengalami kebakaran di tol Ngawi Kertosono KM 579 Pada selasa sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat 25 Juni 2024 Sales Brands Manager Pertamina Ngawi Magetan Hamdah Abdurrahman menjelaskan Kendaraan tersebut berangkat dari full terminal Madiun menuju ke res area 575A Ngawi Untuk mengirim pasokan bahan bakar Pihanya saat ini telah menyiapkan truk tangki pengganti untuk mengirim bahan bakar ke SPBU tersebut Diketahui kejadian tersebut terekam dalam video amatir yang beredar luas di masyarakat Video dengan durasi pendek terdengar ledakan saat terjadi kebakaran Dua awak truk tangki dinyatakan selamat dalam kebakaran tersebut Hamdan Abdurrahman menuturkan setidaknya 3 unit damkar dari Kabupaten Ngawi Dikerahkan untuk memadamkan kebakaran Hingga kini pihanya masih mencari tahu penyebab kejadian tersebut Serta belum melakukan pemeriksaan mendalam ửa Sub indo by broth3rmax awas-awas jangan terlalu dekat tahan-tahan eh oke nih anu sengisar patenisek ya gulang kamu maju sengisar patenisek gulang kamu maju tapi jangan terlalu dekat politisi Partai Demokrat Herman Hairun membeberkan kesepakatan sementara parpol yang tergabung Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk Pilkada Jakarta 2024 selasa 25 Juni Ketua DPP Partai Demokrat itu mengatakan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan diusung di Pilkada Jakarta dan Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat namun demikian KIM menunggu keputusan internal Partai Golkar dan Ridwan Kamil sebab perkembangan politik masih sangat dinamis Herman mengaku telah bertemu dengan Ridwan Kamil maupun Deddy Mulyadi dan keduanya pun masih menimbang sebelum diusung oleh KIM Ex-Gubernur Jawa Barat tersebut juga diketahui mulai melakukan manuver agar mendapatkan dukungan untuk mencalonannya di Pilkada Jakarta 2024 salah satu partai yang sedang didekati adalah Partai Kadilan Sejahtera atau PKS Ketua DPP PKS Pipin Sopian mengungkap Ridwan Kamil telah menjajaki untuk bisa berkoalisi dengan PKS di Pilkada Jakarta dia pun meminta awak media untuk menanyakan kabar itu langsung kepada Ridwan Kamil Pipin melanjutkan bukti keseriusan Ridwan Kamil dibuktikan dengan mengajukan proposal untuk mengait kader PKS menjadi Jawa Gup Jakarta Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe terbarugema message jikacausesaang soulsat digunakan untuk menar dossier dan subscribe jika 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 da sự berkoalisi gone